Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah karena aku waktu itu belum ambil cuti Akhirnya aku yang kesana Karena menurutku gak masalah sih Karena aku juga sering liburan Nah terus kita juga udah Rancang kalau kita tuh bakal Menikah di Indonesia karena kita udah cari tau Persyaratan untuk menikah di Turki Itu tidak segampang dengan menikah di Indonesia Habis itu Kita juga harus Karena kita mau menikah di Indonesia Aku harus kenalan dulu sama keluarga Musab Karena kan kita maunya second meeting itu harus jadi hari peningan Kita udah punya rencana kayak gitu Second meeting will be our wedding day Kita udah pikir Nah abis itu Kita cari bulan Kapan Akhirnya Bulan Oktober Sembilan bulan kita pacaran Itu waktu yang pas Karena Musab akan pergi ke wajib militer November Jadi dia baru-baru gak bisa kesini Oktober aku kesana Terus dia udah resign dari pekerjaannya Karena kalau mau wajib militer itu harus resign Dia resign Abis itu jadi dia punya waktu Terus Karena dia udah daftar wajib militer Jadi dia harus stay disana Terus aku kesana Kita liburan di Turki Ketemu sama keluarga Pas aku pulang Kita udah ngerancang Tahun depan kita Nikah Dan dia datang ke Indonesia Gitu Kayaknya sih pernah gak sih PMS terus ke Musab Kayak kesel atau heran gitu Aku baru pertama kali disini PMS sebulan yang lalu Di depan Musab Karena sebelumnya kan ADR Nah Aku waktu PMS disini Gak ada kesel sih Gak ada marah Gak ada apa-apa Karena juga kalau kesel Dia udah ngerti ya Cuman agak Males aja gitu Kayak membaring-baring Malah aku sendiri Yang agak gak enak Karena kan kita biasanya Kalau PMS itu Sewocor Nah terus Biasanya dulu aku juga Yang gak sendiri Kayak ngekos gitu Kalau misalnya mau bocor Atau gak Gak masalah Nah ini kan udah punya suami Kayak Yuh gimana yang aku Loh bocor Gimana ya Lebih suka tinggal di Indonesia Atau Turki Indonesia Karena Indonesia tuh Segalanya mudah Jadi bersyukurlah Kalian yang tinggal di Indonesia Kalau kalian punya Lidah Indonesia Kalian harus bersyukur Tinggal di Indonesia Karena si Chiang Gak ada motor Segalanya mudah Untuk dia Disini susah Nyari cabai yang pedas Jadi So cold Dulu semasa agar Apa yang membuat kalian yakin Satu sama lain Dan bisa seyakin itu Buat komitmen Karena di awal kita kenal Kita udah tau Kita berkomitmen itu Untuk apa Dan kita juga udah tau Resiko apa yang Begitu kita jalani Terus Resiko apa yang Bakal kita hadapi Jadi kalau kita Pas kita ada di masa itu Ya kita harus terima Karena itu Resiko yang kita ambil Sebenarnya Yakin Komitmen untuk menikah Itu waktu sih Karena dari awal Kita mau kenal Satu sama lain Dulu Tapi Makin kesana Makin kesana Kita tuh makin cocok Ini adalah puzzle Apa kesamaan dari kalian berdua Our blood type is B Kita golongan darah B Makanya B positif Makanya kita ceria Thank you for blood Our character almost same Kalau kita bercanda Tuh kita benar-benar ceria Tapi kalau kita lagi marah We are so serious Apa benar kak Rata-rata cowok Turki Kalau sudah cinta banget Sama ceweknya Bakal jadi penjumburu buta Ya Turki men so jealous It's about culture Maybe Because man and woman Are always separate Yeah Also this about Islam I think And this also come from Islam Jadi datang cemburunya Tuh dari situ sih Karena memang Kebiasaan mereka Seperti itu Bagian beriman ya Sering dipisah Kayak pergaulan berperempuan Sama pergaulan laki Itu dipisah Makanya mereka Niat culture kita Yang berteman Sama laki-laki Mereka agak kaget Gitu Negara mana Yang kalian pengen Banget Kalian datangin Dan apa asalnya Aku Korea And you? Londra I'm not sure You said before You want to go to Londra I want to go to America Yesterday you still want to go to Londra You don't want to meet your twin Peter Parker No Peter Parker Not interesting Now for me I'm already interested in America Now I want to go to America Amerika? Korea Kak, pernah berantem gak sih? Of course Now we fight Astagfirullahaladzim Assalamualaikum kak Aku penasangnya Gimana sih kakak Waktu pertama ketemu gitu Akward gak sih? Atau kak speechless Bingung mau ngomong apa? Assalamualaikum kakak Belak-belak-belak-belak Pertama kali ketemu Bener-bener akward Yang pas di airport Kan aku Nunggu bagasi Tapi waktu itu aku lupa Kayak Aduh aku belum pasang eyeliner nih Karena kan long flight Jadi pas mau tidur Udah bersihin makeup Nah sempet-sempetnya Sambil nunggu bagasi Aku ke toilet Kayak pasang eyeliner Pasang mascara I'm the last person, right? Yeah Aku orang terakhir yang keluar Dari bedara I think she I think she does Oh no I see before you Come from door Door before you I see you I'm so excited Ada yang nanya kan Kok bisa Waktu first meeting itu Ngerakam video Itu karena dia Dia pake tripod Jadi udah disangkutin Di panggah Musab orangnya kayak gimana Di mata kakak sebaiknya For me Musab is really really good Person and Beautiful in her For me Big fighter Really She is fighting with This life And if she Wanna do something She will success this Alhamdulillah Our marriage So big effort She live in her country She live her life She live her job Because I know life Alhamdulillah My husband is For me Musab really really Beautiful in her Really really good Bener-bener orang yang baik Bener-bener orang yang sabar Bener-bener orang yang Lembut hatinya Completely like What I want Waktu kak Musab ke gedutan Indonesia Dibikin janji dulu Nggak? Nggak Waktu mau dapet surat rekomendasi Di gedutan Nggak perlu bikin janji Tinggal dateng aja Nggak sih sama kak Musab Sekarang umurnya berapa? How old are we? 25 25 I was about to say You are so young Like 18-20 Kita selalu udah comfort lah When people see my ring They are shocked Are you English? I said Wuhh They are shocked more I guess you're fast too Sia Kasi tunjukin foto kak Musab yang pake di aplikasi dong Ini With my jersey With my jersey With my jersey That's my favorite picture Kalian liat sendiri kan Foto ini Bener-bener kayak Enggak banget kan Ini kayak bener-bener bukan tipe aku Kayak ada mustache Terus ada jenggot Terus kayak Keliatan tua Tapi entah kenapa Waktu itu Aku udah ngelewatin foto itu Karena sama sekali nggak menarik Tapi entah kenapa Kayak jempol aku tuh pengen balik lagi Terus aku love fotonya Menurut kalian foto ini Bagus apa enggak? Kalau bagus Kasih like Kalau enggak bagus Kasih Tulis di komen ya Berapa tinggi badan kak Isi dan kak Musab? Hmm Aku 154 Musab 174 174 Hmm Kita enggak tinggi Who is the most jealous? Bahasa ditanya Aku udah jauh Hi I'm from Malaysia I'm very interested About your love story And I'm curious How can I speak more? Karena meskipun aku Tinggal di Indonesia Tapi Indonesia itu kan punya Banyak suku Etnik Hmm Banyak etnik Nah di keluarga aku Itu kita Etniknya Melayu 100% Melayu 100% Bahkan aku tuh enggak pernah Ngomong bahasa Indonesia Sama keluarga Jadi kita memang Ngomongnya bahasa Melayu Karena kalau ngomong bahasa Indonesia Itu kayak agak canggung gitu loh Terus Tapi karena aku sering merantau Bahasa Melayu Aku tuh udah kayak Campur-campur Sama bahasa Indonesia Sebenarnya Enggak Enggak Kental Sebenarnya tuh enggak Aku mau tanya Sekutar belinya orang turkis Jangan ngomong itu Di mana enggak sebar Daily turkis daily How? For work Usually like Seven Seven Half Age Like that Wake up Usually take shower Take breakfast Turkish breakfast So different from In Russian breakfast You eating normal things We have Different for breakfast We eat like Olive cheese Honey Butter Egg Eggs And We have some Special thing For breakfast We eating breakfast And after that Go to work Kesimpulannya Kalau menurut aku Sama sih Nah Cuman Kalau orang turki ini Di tempat kerjanya Mereka punya tea time You have tea time Right? Tea time In the morning? At work I think Lunch time And after that Two hours later We have again Tea time Jadi abis lunch Dua jam kemudian Mereka punya tea time Apa yang membuat kakak betah Yang di turki Karena punya suami Kalian pernah gak sih Saling nanya Siapa aja teman dekat Ya Jadi waktu kita LDL Kita sering cerita gitu Tanpa ditanya pun Kita udah sering cerita Kita udah sering ngobrol Aku kenalin musap Sama teman dekat aku Terus Aku juga Chat sama Teman dekatnya musap Kayak gitu Kita udah kenal Bahkan alhamdulillah Karena teman dekatnya musap itu Yang support Makanya kita sampai sekarang Perubahan yang paling signifikan Setelah pernikahan Antar bangku Apa? Kalau aku Perubahan signifikan Itu aku bangun lebih pagi Entah Gak tau kenapa ya Semenjak menikah Aku tuh kayak Gampang gitu bangun pagi Kalau dulu kan Aku shiftnya kan selalu siang Kalau kerja Nah itu pasti bangunnya Itu jam 11 Karena pulangnya juga telat kan Tidurnya juga pasti telat Tapi disini Selalu bangun pagi Jam 7 Diusahakan kayak Sebelum Musap kerja Itu udah bangun Atau kalau musap Gak kerja Itu pasti selalu bangun Lebih pagi Dan Aku bikin sarapan Itu perubahan yang Pai signifikan Karena Ya Sebelumnya Gak pernah bikinin sarapan For me I spend More time at home With my wife Cobakah kasih tau Beberapa perbedaan budaya Turki dengan Budaya Indonesia Perempuan Turki Ibu anak perempuan Itu gila bersih-bersih Turki itu Sejauh yang Udah aku disini Mereka itu Tidak ada Mengkotak-kotakkan tangan Taman kiri Taman kanan Jadi mereka Jadi mereka Cuman kalau makan Memang pakai Taman kanan Tapi Selebih dari itu Diluar daripada itu Mereka gak pernah Mengkotak-kotakkan Contoh kayak Mau Ngasih sesuatu Mau ngasih uang Mau ngambil uang Mau ngasih barang Mau nguseh Hal apa segala macam Mereka biasa aja Pakai tangan kiri Musa punya mantan Berapa? Dua Jadi itu salah satu Kesamaan kita Kita mau Berkomitmen Atau kita mau pacaran Kan kalau sebelum pacaran Itu kayak kita Ada PDKT gitu ya Kita harus kenal dulu Orang itu gimana Apa segala macam Nah kita itu Sama-sama harus tahu dulu Harus yakin dulu Nih orang bisa diajak Sampai nikah Enggak Kalau kayak Nih orang Kayaknya gak bisa diajak nikah Gitu Kita gak bakal mau pacaran Kemarin pas kita cerita Soal itu Aku kaget sih Kita sama Aku juga gitu Aku gak mau kayak Si mantan Atau Gak mau kayak Punya banyak mantan Terus gak mau kayak Pacaran bentar-bentar Tapi Harus yakin dulu Ini orang bisa diajak Sampai ngenikah Atau gak Mau ganti keluarga Dengan jadi Turki Enggak Terus sekarang sih Enggak Belum Siapa yang mandinya Paling lama Kenapa? Karena dia menggunakan sampo Tidak Dia mandi Pakai Tidak 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 Perempuan Oleh Laptaca aku jangan, aku gak percaya aku gak percaya aku suka kamu sangat mengingat mi ayam tolong siapa mengingat mi ayam aku gak percaya aku gak percaya bagaimana kalau kamu di Indonesia apa yang membuat kamu mengingat mi ayam ekmek? tidak, aku tidak mengingatkan ekmek kondisi ya aku juga tidak suka kondisi aku hanya mengingat kondisi 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 aku coba Tanjung Pirang 40 itu Alfil Allah Tanjung Pirang tidak terlalu baik tapi di Singapura di bawah itu bikin kita berantem karena pas kita di Singapura aku pengen minta foto ini minta foto itu dia tuh kayak cemberut gitu loh kayak malas-malasan gitu karena dia aku benar aku gak berkeringat aku gak berkeringat aku gak berkeringat terus dia berkeringat terus dia kayak bete gitu terus aku bilang kayak aduh masa gini aja keringat terus kita berantem sebelum kakak nikah sama kak Musa kak Istri emang kepengennya nikah sama bule atau karena aplikasi itu kakak jadi pengen nikah sama bule gak pernah kepikiran nikah sama bule cuman semenjak kuliah aku tuh suka Jok Korea next jika kalian diberikan satu perminta apa yang kalian minta I wanna meet at Jenna with you I wanna over feeling always like this I don't wanna we change perasaan kita berdua itu 50 tahun lagi yang akan datang tetap seperti ini walaupun kita punya baby walaupun kita punya cucu walaupun kita punya keluarga besar perasaan kita tuh gak pernah berubah selalu seperti ini Assalamualaikum semoga selalu berbicara ke sana Alhamdulillah insyaallah nanya kak masih ingat gak nih sama hari dan tangga pertama kali bertemu 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10 tahun Kamis Kenapa? Kenapa kamu suka saya? Hmm, I have a lot of reason for this. I believe this Allah write our name to each other before we born. Ketemuan ketemu sama mertua pertama kali, dan apa kesan pertama beliau? Ketemu mertua pertama kali. Setahun yang lalu sebelum kita nikah, itu udah ketemu pas aku ke Turki. Musab kan sama sekali nggak pernah bawa cewek ke rumah, bawa pacar ke rumah. Pas aku datang, itu orangtuanya udah tau aja kalo ini tuh bakal jadi istrinya gitu. Nah, kesan pertama beliau bertemu mertua laki-laki itu langsung nanya kayak kapan dia mau belajar bahasa Turki gitu. I'm so shocked. Suka tengok semua video itu yang Musab saya ada satu soalan, dan oke tak makanan dekat Turki, susah tak nak adaptasi dan makanan apa yang favorit isti. Thanks, my favorit food, turkis food is iskandar. Atau lantus? Oh ya, also lantus. Also lantus. Also lantus. Also kofte. Oh ya, aku suka kaya. Aku suka kaya. Aku suka kaya. Aku suka kaya. Aku suka kaya untuk kaya, tapi kaya. Tolong kaya. Kak, kenapa sih kalo pas akhir video mau kaya baik kamu suka kaya gitu? Cemburu buta. Jelas. Kaya 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 seseorang. Karena dia mikirnya viewers itu kan ada laki-laki. Jadi dia kan pencemburu buta. Selama di Turki udah naik berapa kilo kak? Justru selama di Turki aku turun 3 kilo. 2 sampai 3 kilo. Karena nggak makan nasi. Jadi... Jadi bagi kalian yang mau diet, stop nasi. Ini bener-bener works. Siapa yang paling pengertian kak Musa apa kak Isti? Musa? Musa. My baby boy. Good boy. Makanan kesukaan kalian apa ya? Sama ada nggak panggilan spesial. Aku mie ayam. Dia juga mie ayam. Ah, i think you like mie ayam. Iya, iya, iya. Dia suka perkedal. Oh, sorry, sorry. Oh, i'm late. Okay. Dia favoritnya perkedal. You're special. Call me Snowdy Cat. Tapi panggilan sebabnya dia suka panggil Nordicat. Orang tau nggak apa. Dia suka panggil kucing nakal. I'm like Nordicat. Karena pakak Musa lebih memilih dan tartarij. Tartarij. Ust. Menikahi kak Isti. I click. I cannot choice author girl after I know Isti. Because everything shit. I know it's hard. But I say myself, I have to do this. I have to marry with this girl. Because everything glitch. Be Turkish or Indonesian is not important for me. Yeah. This person, right? You marry this person. Not about Indonesia or Turkish. Yeah. Even in Africa? You still marry me? Yeah, of course. Even in Papua New Guinea? Papua New Guinea? Papua New Guinea. But Papua New Guinea is so... I will marry with this girl. It's a joke. I will marry with this girl. If I come to work again, I will search you and I will find you and I will marry you. So cute. Cute. Alhamdulillah. Terima kasih banyak yang udah nanya di Instagram. So amazing. 600 questions. So many questions. Almost 10. Ya, banyak pertanyaan yang sama. Ya udah segitu aja untuk video hari ini. Terima kasih udah nonton. Terima kasih udah follow kita. Terima kasih yang selalu support kita. Yang selalu comment, selalu like. Bye. Terima kasih doa-doanya. Semoga doa-doa yang baik yang kalian kirim ke kita itu juga kembali ke kalian. Selamat maaf. Sampai ketemu di video-video selainnya. Bye. 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 No, I'm not. It's itchy. Okay, okay. Bye. 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 Bye.